Halo semuanya, selamat datang kembali di Recharge Lab Pada video step ketiga kali ini kita akan menambahkan fungsi insert data ya Data barang, barang masuk dan barang keluar Jadi kita langsung aja ke codingan kita Sebelumnya mungkin kita lihat dulu UI nya seperti apa Ini kita login lagi Lab at gmail.com 12345 Nah, kita sesuaikan dengan tabel yang ada di database kita Tabel stock itu terdiri atas 4 kolom 4 kolom ini disedangkan disini ada berapa nih 1, 2, ada 6 kelebihan Jadi kita langsung sesuaikan aja nih Ini t-foodnya juga ada ya, oh kita gak butuh t-foodnya nih T-food tuh yang ini ya, yang bawah sini, kita gak perlu Jadi kita hapus aja t-foodnya ini Kita save, kita lihat dulu, oke dia udah kehapus Sedangkan ini kita hapus 2 Sisain 4 Tr-foodnya, tr-foodnya kita sisain 1 aja nih Buset, banyak benar datanya Waduh Kita hapus, kita sisain 1 Sampai mana tuh Buset Ini saya pakai laptop sih, jadi mouse-nya agak seret-seret Takut keliwatan, oke Save Oke, cakep Aduh Aduh Buset Save Jadi Oke des Kita sesuaikan lagi, ini nomor ya No Nomor Kemudian nama barang Apalagi tadi Kita lihat sesuai database ya Deskripsi sama stock Deskripsi Aduh Salah Takut salah ketik Stock Sudah Save dulu Eh, sorry Yang di-refresh yang ini pak Number Nama barang Deskripsi Oke Cakep Ini hapus aja nih Headernya nih Tapi mungkin kita butuh ya Kita bikin Mau bikin button disini Nah, kita akan bikinkan input data nih Kita butuh yang namanya models Karena ini template Dibangunnya Dari bootstrap Aduh Model usaha jadinya pak W3 Model Karena ini dibangunnya menggunakan bootstrap Jadi kita bisa pakai bootstrap disini Ini bootstrap 3 pak Kita butuh bootstrap 4 Kayak gitu Kita Klik model PS4 model Model itu kayak gini Set Terus nanti ada form 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 Kayak gitu Kita mau bikin kayak gitu ya Try it Eh, kita try it ya yang bawah aja nih Yang ada animasinya Jadi pas di klik Set Dia agak Itu sedikit Fade Namanya Kita langsung aja nih Buttonnya kita copy nih Buttonnya nih Sama comment-commentnya juga gak apa-apa Oke Disini Apa ya namanya ya Tambah Barang baru Tambah barang aja deh Oke Kemudian Modalnya dong yang pasti Oke Ini container ya Kita Copy mulai dari sini berarti Oke Oke Ini kita copy Kita tempatin di paling bawah juga gak apa-apa Tapi jangan dibawa banget Setelah body aja Kayak gitu Oke Kayak gitu Kita coba Save dulu Kita balik ke sini Muncul gak dia Set Oke Aman Cakep Selanjutnya kita langsung aja Ngoding Tambah barang Model title itu adalah yang bagian ini ya Nih Model heading Terus model body Ini Isinya Kita akan ngoding Kita akan bikin formulir ya di isinya sini Input Type Nama itu berarti text Input type text Name Text Placeholder Nama barang Kayak gitu Class Kita mau panggil bootstrapnya disini Form control Supaya dia Widthnya Panjangnya itu match parent Kayak gitu Cukup Kemudian di bawahnya lagi Input Type Apa tuh yang dibutuhkan Deskripsi dan stock Deskripsi Tapi pake text juga gak apa-apa lah Deskripsi Name nya Nama barang aja deh pak Biar gak Ini ya Gak ribet Bentar Placeholder Deskripsi Barang Kelas Jangan lupa Form control Terakhir adalah Input type Number Name nya itu adalah Stock nya Minimal 0 Gak usah deh Gak usah dikasih ini Validasi Kita kasih class form control juga Kemudian terakhir adalah Button submit Button type Submit Class Pake bootstrap Button Button Primary Name Submit Submit Tutup button Oke Mantap Kita kasih Form disini Form method Post Jangan deh Jangan submit Add new Barang aja Udah Kemudian Di bawahnya Div nya Kita tutup form nya Oke Mantap Kita save Kita akan Modding nya Di Sini pak Function .php Jadi ketika Add new Barang ini Diklik Dia akan Sama seperti Login Tapi dia gak ngecek Dia langsung Masukin ke database I mean Ke tabel nya Kita coba Refresh dulu deh Tampilannya Kita mau lihat Oke Tambah barang Uset Input type 6 Atau number Ya Number Sepertinya Nih Oke Ada naik turunnya Kita kasih jeda deh Kita kasih jeda ya Kasih BR aja Udah Kita coba Lihat Ntar Refresh Oh iya Itu nya Belom dikasih BR Biar cepet Kayak gini aja Gak apa-apa lah ya Nama barang Kita kasih ini deh Priceholder juga deh Yaitu Stock Kita Ini Oke Mantap Langkah selanjutnya Adalah Ngapain kita Insert data Datanya Untuk Insert data Nah Ketika Kita Nginput Datanya Di kemanain Kita akan Ngoding itu Di function Oke Kita ingetin Ada nama barang Deskripsi Dan stock Kita langsung Masuk ke function Disini ada Menambah Menambah Barang baru Oke Kita langsung Bikin If lagi If Iset Post Sama dengan Apa Aduh lupa lagi kan Add new barang Add New barang Oke Kita langsung Ambil Inputannya Yaitu Ada Nama Barang Kemudian Ada Deskripsi Kemudian Yang terakhir Ada Stock Mantap Kita langsung Add To Table Sama dengan MySQL Query Koneksi Panggil Insert Into Nama Tabelnya Adalah Stock Kita Mention Dulu ya Nama Barang Deskripsi Stock Oke Mantap Values Values Itu Tutup kurung Dulu deh Yang pertama Ada Nama Barang Koma Deskripsi Koma Lagi Ada Stock Mantap Kemudian Kita Cek Berhasil Kaga Dia Add Ke Tabel Oke Kayak Gini Setelah Itu Jika Dia Berhasil Header Kita Bikin Dia Refresh Aje lah Index .php Oke Mantap Kemudian Else nya Jika dia Gagal Masukin Ke database Kita Kasih Echo Aje Gagal Gagal Pak Terus Kita Redirect Sebenernya Agak Percuma Juga Kita Kasih Echo Takutnya Gak Muncul Index PHP Kayak Gitu Oke Kita Coba Ya Kita Coba Ini Tambah Barang Nama Barang Misalnya Apa Samsung Deskripsinya Handphone Stocknya Berapa Nih 10 Kita Submit Buset Submitin Disini Ini Closenya Kita Apus Buset Masuk Gak Oh Masuk Pak Ternyata Pak Cuma Kita Belum Nampilin Kita Akan Belajar Nampilin Di Step Keempat Video Keempat Jadi Kita Mau Bikin Tiga Tiganya Ada Fungsi Input Barang Kita Apa Kita Apus Si Tombol Close Karena Kalau Kalian Teken Di Luar Box Itu Juga Bisa Close Footer Kita Apus Kayak Gini Kan Mantap Ya Cuma Ini Kita Kasih Validasi Dulu Pak Required Takutnya Kagak Isi Tapi Teken Ini Langsung Masuk Masuk Aja Ke Database Tapi Kosong Oke Aman Bisa Gak Oke Mantap Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Tabel Masuk Masuk Ke Tabel Masuk Kita Ke Barang Masuk Ini Juga Sama Jadi Kita Akan Kopas Saja Dari Mana Kopas Si Card MB4 Kita Tutup Kita Blok Kita Copy Pak Set Buka Lagi Mana Tuh Kita Cari Yang Namanya Card MB4 Tutup Hapus Saja Nih Buset Paste Oke Sama Tabel Keluar Juga Kita Cari Card MB4 Mana Ini Dia Tutup Kita Blok Tapus Paste Mantap Kemudian Jangan Lupa Models Model Modalnya Kita Copy Juga Oke Kita Ke Paling Bawah Setelah Body Tempel Mantap Tambah Barang Masuk Disini Pak Kemudian Di bawahnya Juga Setelah Body Set Tambah Barang Keluar Kemudian Kita Tinggal Selesai Sesuaikan Dengan Database Nih Kalau Barang Masuk Itu Kan Ada ID Masuk ID Barang Tanggal Dan Keterangan Nah Berarti Untuk ID Masuk Eh Maksudnya Untuk Tabel Ini Kita Butuh Milih Muncul Option Di Disini Barangnya Yang Mana Nggak Mungkin Kita Ngetik Nama Barangnya Tapi Kita Akan Pilih Nah Untuk Muncul Itu Kita Coba Input Satu Barang Lagi Misalnya Nama Barangnya iPhone 13 Handphone Stoknya Satu Submit Mantap Masuk Gatuh Oke Mantap Masuk Jadi Kita Mau Kalau Dia Barang Masuk Dan Barang Keluar Dia Bisa Pilih Barang Yang Mana Kemudian Di Barang Masuk Itu Ada Tanggal Dan Keterangan Itu Nggak Usah Di Isi Mungkin Kita Cuma Pilih Itu Dan Pilih Barang Maksudnya Dan Keterangannya Caranya Gampang Nggak Usah Pusing Pertama Kita Ke Bagian Sini Model Body Ini Kita Bikin Select Select Name Barang 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 Oke Ini Select Kita Tutup Dulu Pak Buset Dia Mundur Banget Di Dalam Select Kita Kasih Option Option Yang Pertama Apa Ya Kita Langsung Ini Aja Looping PHP Disini Kita Mau Tampilin Semua Data Yang Ada Di Database Oke Kemudian Kita Ambil Semua Datanya My SQL Query Con Select All From Tabel Apa Stock Udah Gitu Aja Pak Select All From Tabel Stock Cukup Kita Mau Ambil Beberapa Doang Kok Yang Pertama Itu Nama Sorry Fetch Array My SQL Fetch Array Ambil Semua Data Berhubung Ini Mau Kita Looping Jadi Kita Langsung Aja Bikin While Disini Kayak Gitu Pak Mantap Disini Baru Nama Barang Itu Adalah Fetch Array Apa Kemudian Juga Ada Apalagi Yang Mau Kita Tampil ID Barang Sih ID Barang Oke Disini Sambil Kita Echo value value nya kita mau kasih id barang kalau kayak gini artinya echo oke value option value terus disini kita mau nama barang kita echo in nama barangnya buset enter nya kebanyakan oke tutup option siap kayak gitu kita coba liat ya ini kita save nih kita coba tambah barang buset karena tidak ada form control jadi bootstrap nya tidak jalan lagi kayaknya belum ada b oh udah ada br aman ya aman ya aman deskripsinya gak perlu penerima nya paling input type nya text namanya penerima 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 mantap bukan add new barang nih namanya adalah apa ya barang masuk oke barang masuk yang mau kita ambil adalah barangnya dan penerimanya kita balik lagi ke function disini menambah barang masuk if isat lagi jika ada yang terjadi dengan tombol tombol apa ya lupa lagi deh barang masuk oke mantap barang masuk buka kurung kurawal disini langsung ambil apa itu barangnya bener gak sih barangnya dan penerima duh lupa mulu barangnya penerima kemudian langsung aja add to masuk kita bedain sama yang atas mysqld query con baru querynya disini insert into masuk kita mention dulu nama kolomnya mana tuh barang masuk ini dia ada barang masuk ada id barang tanggal dan keterangan id eh id barang kita gak usah eh id barang mau id masuk maksudnya gak usah biar dia auto increment id barang tang keterangan karena tanggalnya itu udah otomatis karena tadi kita buat disini current timestamp jadi dia akan menyesuaikan dengan waktu server ketika ada barang masuk dia langsung catat jam berapa itu masuknya saat dia kecatat di database kemudian kita isi valuesnya disini ada barangnya karena kita ngelempar id barang tadi oke jangan lupa tanda kutip kemudian koma penerima kutip mantap oh iya lupa oke aman ya oke aman kemudian kita periksa nih ini kita copy aja kita copy add to masuk jika add to masuk berhasil oke save mantap kita balik kesini barang masuk pilih ipod 13 masuk eh oke namanya siapa munarman submit kita ceknya di folder masuk oke munarman mantap id barangnya 2 dapet dari mana dapet dari iphone 13 oh iya kita lupa bikin fungsi ini ya jumlah barang keluarnya justru kita kelupaan nih masa kita gak nyatet jumlah barangnya yang keluar berapa yang masuk berapa ya wah miss 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 kita bikin kolom baru nih disini aduh sorry 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 namanya quantity udah langsung save aja terus juga keluar kita tambahin satu ya ampun sampe kelupaan justru yang paling penting quantity jangan sampe lupa oke kita mana nih quantity nya kita ambil ya nih dari sini dari jumlah stoknya manakah ini dia dari sini deh atau mungkin dibalik aja nah kayak gini deh name nya qt quantity quantity oke function kita tambahin disini qt sama dengan oke tambahin disini keterangan quantity nya baru deh quantity siap mantap mana dia barang masuk quantity nya 0 hapus lagi deh kita ulang barang masuk tambah barang oh iya kita sebelum kita itu kan percuma ya kalau ternyata ini kagak masuk eh maksudnya udah masuk cuma penghitungan stoknya gak jalan nah sekarang kita akan ketika dia ada barang masuk otomatis dia akan nambahin stok yang sekarang kemudian disini update stok stok masuk kayak gitu mysql query disini kita bikin update stok where update stok set jumlah stoknya mana nih stok oke set stok sama dengan nah disini kita butuh ngambil dulu nih cek stok sekarang terus nanti kita tambahin dengan jumlah quantity nya kita ini kita tunda dulu bentar ya kita post spot dulu bentar cek stok sekarang itu berarti mysql query koneksi select all from stok where id barang sama dengan barang nya karena kita mau sort by id nya udah dapet disini ambil datanya sama dengan mysql fetch array cek stok barang kemudian kita coba ini dulu stok sekarang sama dengan ambil datanya stok kemudian kita akan coba tambahkan ya tambahkan stok sekarang dengan quantity berarti caranya adalah stok sekarang plus quantity set stok sama dengan tambahkan oke where id barang sama dengan id eh barangnya ya oke jangan lupa titik koma ini kita tutup dulu panel sebelah kiri berarti disini done update stock masuk kita coba save nambah gak tuh barangnya kalau kita ada barang yang masuk jangan lupa di refresh dulu nih tambah barang iphone kesian tadi cuma 1 unit masuk lah 500 unit penerimanya namanya siapa ah ma submit gak muncul apa-apa kita coba lihat di ini masuk nih 500 kita coba lihat stoknya sekarang berapa 501 betul berarti fungsi ini udah jalan nah sekarang kita tadi kan kalau abis kita nginput barang eh ternyata balik lagi ke index kita settingnya disini aja nih kan barang masuk ya kayak gitu paling save jangan lupa header locationnya diganti dan yang terakhir adalah barang keluar barang keluar ini sudah sampai mana ya kita buka nih barang keluar tambah barang keluar ininya juga harusnya ada selekan kayak gitu kan kayak gini mana dia ini maksudnya ini kita kopas aja pak sampai scene number juga kita kopas oke tambah barang keluar mantap deskripsinya set oh iya kita butuh keterangan ya wah kelupaan input type text eh justru penerima salah dong ya barang masuk keterangan tadi penerima gimana ya gak apa-apa sih input type name penerima placeholder penerima require eh sorry class form control required oke mantap br hmm apalagi nih quantity udah add add barang keluar oke ingetin ya barangnya qt penerima sebetulnya hampir sama sih kita balik ke function menambah barang kita kopas aja nih kita kopas oke mantap tag php nya kita pindahin oke mantap menambah barang keluar barangnya udah apa tadi barangnya quantity menerima udah sama mantap mantap ini udah bisa stok barang nah kalau tadi kan barang masuk ya ditambah kalau sekarang kan barang keluar berarti dikurangi udah bedanya gitu doang stok yang sekarang dikurangi jumlah yang keluar insert to keluar id barang keterangan quantity loh yang sebelumnya apa tuh wah salah dong yang sebelumnya si masuk oh betul yang masuk yang keluar penerima baru penerima oke mantap keluar keluar kita save refresh jangan lupa pilih berapa yang keluar iphone 13 kan tadi udah 501 ya kita keluarin 100 harusnya jadi 401 ini kenapa gak huruf gede mana tuh penerima gak satisfying banget penerimanya siapa pembeli kali submit lihat disini keluar gak dia wih gak masuk men karena kita masukinnya ke barang masuk itu insert untuk keluar id barang penerima quantity wih gak masuk men kenapa niche kita coba cari tau ya add to masuk add to keluar kali pak oh iya add barang keluar pak nama ininya pak add barang keluar pantesan aja kagak masuk cancel aja dah kita kesini dulu kita balik oke iphone 13 kita keluarin 100 penerimanya siapa pembeli submit kecek mantep waduh kok id keluarnya 0 pak memang startnya dari 0 ya manakah itu apa dia gak auto increment wah ini ternyata kagak auto increment increment ini ini kita save kita centang kita save waduh there could be only one primary key kita set ini dong jadi primary key oke kita kasih auto increment mana nih mantap jadilah dia mantap tadi stok barang iphone 13 ada 501 keluar 100 harusnya jadi berapa 401 mantap udah berhasil mungkin untuk tutorial insert data sampai disini dulu kita lanjut ke tutorial berikutnya di step yang keempat bye bye